Shalom saudara-saudara, bersama kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan dalam tema Siap Bergamai. Galatia 2 ayat 9 mengatakan, Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku, maka Yaakobus, Kevas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokokuru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah berbeda pendapat, bahkan sampai menimbulkan konflik, entah itu di rumah, di masyarakat, dalam hidup bertetangga, di tempat kerja, ataupun di lingkungan pelayanan di gereja. Adakah di antara saudara yang barangkali sampai saat ini masih bermusuhan, saling memutus komunikasi dan tidak bertekur sapa dengan orang-orang tertentu di sekitar saudara? Saudara, dalam hal ini kita perlu belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Barnabas. Dia mempunyai relasi yang baik dengan Rasul Paulus, dan saling bekerja sama dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Namun demikian, pada waktu Barnabas dan Rasul Paulus kembali merencanakan sebuah perjalanan misi untuk yang kedua kalinya, terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Paulus tidak mau mengajak keponakan Barnabas yang bernama Yohannes Marcus untuk ikut serta dalam perjalanan misi yang kedua, mengingat pengalaman ketidaksetiaan Yohannes Marcus dalam perjalanan misi yang pertama. Sebaliknya, Barnabas ingin mengajak Yohannes Marcus untuk turut serta dalam perjalanan misi yang kedua yang akan mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, perbedaan pendapat ini tidak dapat dipertemukan sehingga Rasul Paulus dan Barnabas memutuskan untuk melakukan perjalanan misi masing-masing dan Barnabas tetap pada keputusannya untuk membawa serta Yohannes Marcus dalam perjalanan misinya. Meskipun sempat terjadi konflik, Barnabas adalah seorang yang selalu siap untuk berdamai. Dia dan Rasul Paulus pada akhirnya dapat kembali berjabat tangan sebagai tanda persekutua. Perdamaian dan persahabatan tidak berarti harus selalu sama. Dalam perbedaan pun, setiap orang dapat membangun perdamaian dan persahabatan. Itu sebabnya, meskipun kita berbeda pendapat, ialah kita menjadi orang yang selalu siap untuk berdamai dan membangun persahabatan. Terlebih, kita sedang dalam suasana memperingati Jumat Akung dan sebentar lagi juga Pascah yang mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi korban pendamaian antara kita manusia dengan Allah Bapak di surga. Kiranya Pascah memberikan kita semangat untuk selalu hidup berdamai bersama-sesama. Dan itu terus kita hayati karena Kristus telah mendamaikan kita bersama dengan Tuhan Allah Bapak kita di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku Kuasamu membangkikan rohku Daramu lah tercurah bagiku Pengorbananmu sempurna Pengorbananmu sempurna Pengorbananmu sempurna Terima kasih. Pengorbananmu sempurna